Halo Sobat Toto, di era pengodaran ini, mobil menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang membuat mobil bergerak? Jawabannya adalah energi. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia energi mobil dan membahas berbagai sumber energi yang digunakan. Mulai dari bensin, listrik, hingga air. Yang pertama, bensin, sumber energi klasik. Bensin adalah sumber energi yang paling umum untuk mobil saat ini. Dibuat dari minyak bumi, bensin menyediakan energi yang tinggi untuk mesin pembakaran internal, memungkinkan mobil melaju dengan performa yang kuat. Bensin juga mudah didapatkan karena SPBU bensin tersedia di hampir semua sudut kota dan di sepanjang jalan raya. Serta durasi pengisiannya yang cukup terbilang cepat dan teknologi mesin bensin telah berkembang selama bertahun-tahun, menghasilkan efisiensi dan performa yang tinggi. Namun, kekurangan dari bensin, salah satunya pembakaran bensin menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya yang berbahaya bagi lingkungan. Serta minyak bumi yang adalah sumber daya yang tidak terbaharukan dan akan terus menipis seiring waktu. Listrik, energi masa depan Mobil listrik semakin populer sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mobil bensin. Didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang, mobil listrik menawarkan pengolaman berkendara yang tenang dan bebas emisi. Banyak yang berpendapat bahwa mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan udara lainnya dan juga biaya pengoperasian mobil listrik lebih murah dibandingkan dengan mobil bensin. Namun, jaringan infrastruktur yang terbatas, stasiun pengisian daya listrik masih belum tersedia seluas SPWU bensin. Walaupun dengan teknologi sekarang, mengisi ulang baterai mobil listrik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengisi ulang tangki bensin. Serta harga mobil listrik masih relatif mahal dibandingkan dengan mobil bensin. Air Memang bisa jadi sumber energi? Mobil bertenaga hidrogen menggunakan hidrogen sebagai sumber energi. Hidrogen dapat diproduksi dari air melalui proses elektrolisis dan kemudian disimpan dalam tangki khusus yang akan diolah dan menghasilkan energi listrik yang berlanjut disimpan ke baterai. Hidrogen menjadi sumber daya yang bisa terbarukan dan berlimpah karena hidrogen dapat diproduksi dari air. Selayaknya energi yang bisa dibilang baru lahir, teknologi mobil bertenaga hidrogen masih dalam tahap pengembangan awal dan belum tersedia secara luas dan masih memerlukan biaya mahal. Dunia energi mobil terus berkembang dengan pesat. Setiap sumber energi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan sumber energi terbaik untuk mobil di masa depan tergantung pada berbagai faktor seperti kebutuhan pengguna, kemajuan teknologi, dan infrastruktur. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel New Auto Project. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye! Sub indo by broth3rmax